Oke guys kembali lagi di channel MBG Media Nah di video kali ini saya akan memberikan informasi atau trik ya bagaimana cara memperpanjang otomatis paket internet XL Nah seperti apa cara memperpanjang paket internet XL ini, nonton terus video ini dari awal sampai selesai ya Nah oke di sini saya akan membagikan rekam layar di samping sini ini, nanti silahkan dilihat Oke langsung saja masuk ke trik tutorialnya ya Nah di sini saya sudah masuk ke rekam layar terus tahap awal dalam perpanjangan otomatis paket internet XL ini Supaya bisa memantau ya, yaitu saya anjurkan install dulu aplikasi MSL Setelah di install silahkan login ya, di sini saya sudah install MSL, aplikasi MSL dan sudah login Oke langsung saja saya login Nah untuk loginnya itu mudah ya, silahkan ikuti tahap-tahap loginnya Nah itu sudah ada di aplikasi Nyanak Ini adalah tampilan paket saya, ini baru saja saya perpanjangan otomatis ya Ini baru saja saya perpanjangan otomatis tadi malam Tanggal 26 ya atau masuk ke tanggal 27 Nah ini pemberitahunya selamat Anda berhak untuk mendapatkan bonus Ini mendapatkan bonus ketika sudah perpanjangan otomatis Oke, sebentar ini saya perlihatkan ya Nah, terima kasih paket extra combo VAB Plus telah diperpanjang Nah, enaknya dari XL ini adalah Perpanjangannya otomatisnya itu harganya harga diskon ya guys ya Bukan harga normal Tetapi ada sebelumnya juga itu perpanjangannya harga normal Nah, ini tergantung hoki atau bejo-bejonan Kalau istilah jawanya seperti itu ya Nah, cara memperpanjang otomatis itu cukup simple kok banget ya Cukup sediain atau sediakan pulsa saja Tetapi bagi para pemula Saya sarankan itu nunggu SMS pemberitahuan Atau notifikasi pemberitahuan di aplikasi MSR Seperti itu ya Nah, ketika sudah mendapatkan informasi atau notif perpanjangan seperti ini Extra combo VAB Plus berakhir 27 Juni jam 12.09 Cukupi pulsa untuk perpanjangannya Nah, ketika sudah mendapatkan notif seperti ini Berarti Anda berhak mendapatkan perpanjangan otomatis ya Ini khusus untuk yang masih ragu-ragu atau masih pemula Nah, ketika sudah mendapatkan notif seperti ini Langsung silakan isi pulsa sesuai agen-agen semua awal beli Kalau notifnya mendapatkan notif kembali ke harga normal Nanti penjelasannya atau notifnya ini berbeda ya Biasanya itu paket Anda akan mendapatkan perpanjangan otomatis harga normal Biasanya seperti itu Tetapi kalau tidak ada keterangan harga normal Berarti kemungkinan itu Bakal perpanjangan otomatis dengan harga diskon ya Seperti itu Oke Jadi yang pertama Saya sarankan Setahapnya itu install aplikasi MSR Setelah di install langsung login Setelah login silakan tunggu notif perpanjangan otomatis Nah, ketika perpanjangan otomatis ini Maka otomatis masa aktif kartu atau masa aktif nomor itu akan ikut perpanjangan juga ya Seperti punya saya ini Ini punya saya baru perpanjangan kemarin tanggal 26 Juni Atau masuk ke tanggal 27 Juni Nah, nanti akan diperpanjangan lagi Atau masa expiry rate-nya itu tanggal 26 Juli atau bulan depan ya Jadi sebelum tanggal 26 Juli Usahakan sediakan pulsa Nah, caranya seperti itu Pertama Tunggu notif dulu Terus yang kedua Tantau di aplikasi MSL Nah, ketika sudah mendapat notif Langsung isi pulsa Sesuai harga agan-agan semua awal beli Kalau awal belinya mendapatkan harga diskon Dan notifikasi perpanjangan juga harga Tidak ada keterangan harga normal Maka otomatis Perpanjangan nya Perpanjangan harga diskon Seperti itu ya Cukup mudah Dan cukup simple Benar-benar mudah banget kok ya Oke Terus Nah, bang punya kamu kok Banyak banget kuotanya Nah, ini saya jelaskan Kenapa kok punya saya ini banyak banget Karena Punya saya ini Perpanjangan nya itu sudah hampir 9 bulan ya Dan kuota Yang tersisa Nah, kuota utama khusus Kota utama ini akan Diakumulasikan ke bulan berikutnya Seperti itu Nah, ini Kuota saya ini sudah diakumulasikan Sudah banyak banget ya Ini sudah mencapai 967 GB Nah, tuh Bayangkan Ini kalau buat 1 bulan ini Tidak bakal habis-habis ya Nah, kenapa kok saya Tumpuk sampai banyak ini Karena Kebutuhan saya itu banyak ya Mulai dari upload Youtube Upload Instagram Upload Upload Nah, sosmed yang lainnya Kayak tiktok, instagram, youtube Seperti itu ya Makanya saya timbun banyak Supaya buat berjaga-jaga Karena Kebutuhan saya itu banyak Seperti itu Oke Nah Ini Tampilan paket saya ya Jadi Ini ya Ini Dalam paket Internet SL Itu Perpanjangannya Beda-beda Kalau Combo Combo flag Kalau combo flag ya Itu Perpanjangannya Kebanyakan harga normal Jarang yang Perpanjangan harga diskon Nah Kalau Combo plus Paket Combo plus Combo plus itu ada dua Ada Combo plus VIP Ada Combo plus reguler Nah Kalau yang Combo plus reguler Perbedaannya Combo plus VIP sama reguler ya Kalau Combo plus reguler itu Perpanjangannya itu Bisa harga diskon Kebanyakan harga diskon Nah Kalau belinya Gede-gede cuma harga diskon ya Awalnya Nah Harga diskon Terus Ketika perpanjangan otomatis Combo plus reguler ini Cuma Diakumulasikan Satu Tiga aja Nah Sedangkan Kalau Combo plus VIP Ini bisa Diakumulasikan Full Kota utama Nah Ini yang Diakumulasikan Ini cuma Kota utama aja ya Kalau punya saya ini Ada Kota lokal Kota lokal ini Ada tiga Ada dua Ada tiga Ada empat Nah Untuk kota lokalnya Ini Jika tersisa Dan sudah Masa perpanjangan Kok belum habis Maka kota lokal ini Akan hangus Jadi yang Diakumulasikan Kebulan berikutnya Ini hanya Kota utama Saja Perlu diingat Hanya Kota utama Saja ya Oke Seperti itu Nah Kalau saya Bantingan Dengan provider Yang lain Yang Bisa Berlangganan Harga Discon itu Cuma SL Saja ya Kalau Sampai video ini Dibuat Yang saya ketahui Itu cuma SL Saja Kalau provider Itu Kebanyakan Berlangganannya Itu harga normal Kalau Harga Discon itu Biasanya Hanya sekali Beli Karena Kemarin Saya pernah Mendapatkan Harga Discon Atau Harga Promo Di IM3 Itu Perpanjangannya Perpanjangan Cuma Bisa Sekali Beli Tetapi Kalau Ingin Berlangganan Lagi Harus Beli Yang Harga Normal Bukan Harga Discon Nah Enaknya DSL Ini Sekali Beli Dengan Harga Discon Nanti Perpanjangannya Kalau Notif Tidak Ada Notif Harga Normal Maka Otomatis Bisa Dikanakan Perpanjangan Harga Discon Enaknya SL Disitu Makanya Sampai Dari Dulu Saya Mengenal SL Dari Tahun 2019 Sampai Sekarang Itu Saya Sangat Setia Menggunakan SL Karena Perpanjangannya Otomatis Seperti Itu Jadi Saya Sarankan Bagi Agan Agan Suma Jika Ingin Kota Murah Dan Perpanjangannya Harga Discon Itu Saya Sarankan Pakai SL Mudah Dan Murah Oke Itu Saja Video Yang Saya Sampaikan Sekian Nah Nanti Jika Ada Akses Terbaru Atau Perlu Ditanyakan Direken Semua Silahkan Komen Di bawah Oke See you Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari альную Kekasit Sampai Kekasit Nautomatis